Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video sebelumnya, saya akan menunjukkan tentang SBC, komputer single board, dan itu adalah Latte Panda. Jadi, dalam video ini kita akan teruskan untuk membuat enclosures untuk Latte Panda. Bagaimana, Anda juga bisa menggunakan tips ini untuk membuat enclosures untuk jenis board lain, seperti Arduino, Raspberry Pi, dan sebagainya. Step 1, Anda harus download desain board. Jadi, ada banyak website di luar sana, tapi saya akan menggunakan ini, grabcat.com. Anda akan membuat account dulu, dan kemudian masuk ke library, oke. Kemudian setelah itu, Anda akan perlu mencari desain board di sini. Jadi, contohnya, saya akan mencari Latte Panda. Jadi, ada beberapa desain di sini, dan saya akan memilih yang menurut saya. Jadi, ini, Latte Panda Windows 10 Development by Kevin Yu. Oke, saya akan klik di sini. dan setelah itu, saya akan mencari file. Ini adalah file yang mencari, jadi saya akan membutuhkan file ini. Saya menggunakan 7-zip, mencari ke folder ini, oke. Dan kemudian, ada banyak file, tapi saya akan membutuhkan file step file. Jadi, jika kita lihat di sini, ekstensi tidak ada step, tapi ada satu folder di sini, stepfiles.rar. Jadi, saya akan klik di sini dan mencari kembali lagi. 7-zip, ekstrak 2 file step. Oke, mari kita buka file stepfiles folder. Ah, yang ini, Latte Panda V 0.1 3D Model Step. Jadi, kita akan menggunakan ini untuk mencari kembali lagi. langkah selanjutnya adalah untuk mencari akurasi gambar. Jadi, Anda akan membutuhkan Desain Spark Mechanical. Dan kemudian, drag-and-drop file stepfiles yang Anda telah menunjukkan di sini. Oke. Dan kemudian, tunggu sebentar. Ini akan membutuhkan beberapa waktu. Oke. Sekarang Anda dapat melihat file sudah terbuka. Ada banyak bahan di sini. Dan kemudian, ini adalah desain di sini. Saya benar. Sekarang Anda akan melihat ini, Jika Anda melihat ini, Encik Kevin Yu, terima kasih banyak karena menyedihkan kami dengan arahan dengan sangat detail dan sangat bagus di sini. Jadi, sekarang kami akan coba melihat akurasi. Karena kadang-kadang beberapa port mempunyai revision arus. Jadi Anda tidak ingin desain dan dendamkan dengan tempat yang lain. dan sebagainya, kita akan mulai dengan menikmati aspek yang paling penting yang terhubung dengan desain enclosur, jadi itulah kubur untuk kubur yang ini, satu, dua, tiga, dan empat, jadi kita akan menikmati diameter, posisi, dan juga distance antara kubur ini, oke, jadi contohnya, saya perlu mengubah desain seperti ini, dan kemudian, saya akan menggunakan dua-dimensional view atau sketch mode, oke, dan kemudian, Anda dapat menikmati V atau klik di sini, dan kemudian, kita perlu menikmati satu-satunya untuk kubur-kubur, jadi, contohnya, saya akan klik di sini, ini akan menunjukkan diameter, 3.3 mm, jadi maksudnya, ia disebut untuk kubur-kubur atau kubur-kubur, dengan jawab dari satu laptop, kemudian Anda harus menikmati po saysboard yangстрой e varian oke, dan juga ke-messor bulan di dalam bagian��ualan Anda pernegan di mana saya, jika itu sama atau tidak, oke, satu, dua, tiga, 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 satu, tiga, 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 ini di sini, yang ini adalah 81 mm, oke, jadi Anda perlu periksa, apakah itu sama dengan port fisik yang Anda tahan, apakah itu 81 mm, atau mungkin ada beberapa revisi dan itu berubah, dan sebagainya, dan kemudian juga posisi hal-hal lain, metode yang sama, tetapi kita akan perlu periksa hal-hal lain juga, oke, dan kemudian, hal kedua yang Anda perlu periksa adalah size port, jadi, yang ini adalah, Anda dapat menggunakan lagi, Anda dapat menggunakan line, dan kemudian klik dari atas ke atas ke atas, ini adalah 88 mm, Anda perlu periksa menggunakan caliper, atau menggunakan ruler, untuk periksa port Anda, apakah itu sama, dan kemudian untuk ini, width dari port ini adalah 70 mm, oke, dan kemudian yang berikutnya, Anda juga perlu periksa port, jadi, lebih baik untuk menikmati board fisik di tangan Anda, dan kemudian berbanding satu dengan satu, jadi, contohnya, ada USB port, dan kemudian, memory card port, dan kemudian audio port, dan kemudian ini, ethernet port, dan sebagainya, jadi Anda perlu periksa, bahwa port yang sama, dan kemudian, di situasi sama, dan juga, di situasi sama dari satu sama lain, Anda tidak mahu menikmati perusahaan dengan peringatan di sana, oke, jadi, kemudian, setiap number 3, adalah, oke sekarang kita akan double klik selada ini jadi kita akan meletakkan semua selada ini kemudian klik yang ini setelah kerja yang ini dan kemudian kita akan menambahkan beberapa space antara port dan sisi kawasan di dalam kawasan penginapunan jadi di kesehatan ini saya akan menambahkan 1 mm dan kemudian kita akan menambahkan kawasan penginapunan jadi dalam hal ini kita akan mengambahkan berkumpulan di sini dan masih di kawasan kerja kita bergerak, dalam hal ini saya akan meletakkan 2 mm sebagai kubung jauh oke, sekarang lagi kita lihat, sudah oke, dan kemudian klik ini, mode 3D oke, sekarang kita akan menghentikan gambar Latte Panda dan menunjukkan kubung yang telah kita telah meletakkan oke, sekarang kita akan menghentikan kubung ini sedikit lebih jauh dari Latte Panda jadi, mari saya menunjukkan semua ini lagi, maaf dan kemudian bergerak, dalam hal ini saya akan bergerak dengan 8 mm kita perlu meletakkan kubung jauh dari port, karena ada beberapa komponensi dan juga soldering dan sebagainya di sini, wire dan sebagainya oke, dan kemudian setelah itu, kita akan menghentikan kubung untuk kubung jadi, dalam hal ini saya akan klik di sini, dan kemudian dalam hal ini saya akan meletakkan hanya 5 mm seperti awal jadi, kemudian kita bisa menambahkan lebih banyak, tidak terlalu sulit tapi kita harus meletakkan kubung yang pertama di sini, oke dan kemudian kita akan meletakkan kubung untuk kubung jadi, saya akan klik di sini, tekan ctrl, dan kemudian klik di sini dan kemudian meletakkan 2 mm jadi, sekarang kita mempunyai kubung jauh dari kubung tapi untuk yang ini, kita masih tidak mempunyai kubung untuk kubung jadi, dalam hal yang ini, kita akan dibuat 4 kasut untuk meletakkan kubung ini, dalam hוה nanti to do that we will project the shape of this board holes to the base so to do that we will hide this one the solid of the base ok and then click here and then spin again view the solid ok and then click this one project wait a moment it's processing the command ok now we see that there are lines and shapes at the at this base and then click this one complete ok now we can hide the latte panda drawing and just show this shape for the base then now we will make the risers for the bolt so in this case I'm going to click one of them and then ok the size of this circle is 3.3 mm so assuming this dimension I think it's going to fit for a 3 mm screw or m3 screw so in order to make the screw fit to the riser we will make the riser with 3 mm hole so in that case I will click this one circle and then make a 3 mm circle here ok and then I will delete the 3.3 mm circle and then I will click here and then click this one offset curve and add thickness to the to this circle so I will put in this case I'm going to put 3.2 millimeters ok ah too far again I will put 2.8 mm and then click this one the 3d mode ok now we'll click here and then press control and click here and then pull extrude add by 8 millimeters which was the distance between the base and the port so if we view all of the parts in this drawing it shows like this ok now we will again hide the latte panda drawing and only show the base part for the enclosure and then I will simplify the shape ok now we will do the same thing for the for the others 3 hole or 3 pole position but we are not going to do that in the more detail way so we are going just to copy this one so press ctrl C and then ctrl V and then move to this direction and then press you or click this one up to and then click here at this circle so the copied surface will move there and also I will click move to this direction and then press you and then click here to make sure that it's aligned properly and then click pull add press you again and then click here so it became another bolt riser ok now I will copy to the other two and we will speed up the video so we have a full base with four screw risers that you can put an m3 sorry port m3 bolts to hold or to secure the port in place next step is to design the walls and also holes for the ports but anyway I will not design for all four walls but only maybe only this side ok to do that maybe first I will just group this latte panda so actually we can click here and then press shift and then click the last one so it select all the components of the latte panda and then right click and then move to new component so it will become a group like this so if you want to hide the latte panda port we will need to only click this one ok so now we only see the base and then I will make wall for this side only so wait a moment let me click this one sketch mode ok and then I will click here make line here ok and then through here and then click again select click this one 3d mode so I have this surface and then pull by let's say 20 millimeters now let me view or show again this one the latte panda ok now we have this wall but we need some holes for the ports so let's say I want to make the holes for this one this is a must because the power will get in from this port the USB port and then I will maybe I will need this one for the audio in and out for the ethernet I will not use because in my project I will use wireless network and for the memory also for now no need so I will make two holes for this audio and also for this one the USB micro USB port ok to do that first we can select this one the solid object of the base and then we will move toward this side so meaning that we want the board to protrude the wall like this ok maybe two millimeters is enough ah still not enough three millimeters ok ok now we can see that the this one the the check or the port for the audio is protruding the wall and also this one for the micro USB is also protruding the wall so after this we can click here and then click this one the 2d or sketch mode and then we will make the holes for the ports here so press V ok start by making hole for this one so let me click this one the circle then click here and we will give more allowance here so let me make the hole by let's say 9 millimeters ok and then for this one we can click this one we can click this line double click so it will select all this outer lines and then click this one the the offset curve and then let's add something maybe two millimeters ok and after that we can click again this one the 3d mode and now we will move the solid of the base back here 3 millimeters ok click select ah see we have this shape here but it is it is not attached to the surface so okay so what will we do so for this hole we can just click here and then click pull and then this one cut ok and then drag as far as needed so in this case because the wall thickness is only two millimeters i can just input two here ok ok now we have this hole for the audio and then for the other shape which apparently it is attached right here hahaha um this one we can project to this side of the wall ok wait it takes some processing see it's already projected to this side of the wall and then click this one complete ok now we have this surface here that we can use to make the hole so wait a moment it's still processing ok now we click this one pull and then cut and then we can extrude cut this shape or this surface outside so i can type into and then click this one select and then press home ok i will hide this surface and also this curves done so now we have these two holes precisely placed as needed and anyway if you need also holes for the other parts you can use the similar method that's all for the basics you can add design for the other walls or maybe holes for the other ports or maybe you want to add a place for battery and so on or maybe a place for the display it depends on the design that you want to make don't forget to also put consideration in how to assemble this enclosure once it finished that's all for now i hope you enjoy this video anyway if you have any question or suggestion please put in the comment below don't forget to subscribe i'll see you again in the next video